salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya, jangan kerja kau hanya bertanya terus kawan-kawan, kemarin malam saya, sebenarnya bukan emosi tapi gembira, dalam artian emosionalnya karena kegembiraannya saya meludahi layar monitor saya waktu si Indra berbicara, sebenarnya itu saya tujukan kepada Fahruddin dan Alwan yang omongnya cocoknya gede, ya kan, nah kawan-kawan sekarang saya putar dulu sebab musabak mereka ini saya melakukan hal itu ya, pertama terjadi namanya dialog di Gerahamualaf, ya, yang dengan judul Yesus disebut sebagai Tuhan dalam Al-Quran, ya dimana pada saat itu ada si Pinus namanya, Pinus ini seorang Katolik yang dia mulai bertanya kepada satu, dua, tiga, empat, empat orang moderatornya, tadinya enam sih, sekarang tinggal empat gitu ya nah, disitu dia bertanya mengenai Zahir atau kalau di dalam kamus besar Bahasa Indonesia lahir kalau di kamus yang lain, saya tidak tahu nah, kita lihat dulu apa kata mereka ya tidak ada apa, tidak ada peluang Bapak untuk menjadikan islamasi Tuhan di dalam Al-Quran Bapak mau dari mana tadi lagi? jaman Adam sebetulnya sejak jaman Adam siapa menilai kalau Bapak mau mengatakan alatannya karena ditipukan roh sehingga itu menjadikan alasan Bapak islamasi adalah Tuhan di ayat, di Al-Quran, ada apa ayat yang kemudian menegaskan kita semua ditipukan roh di dalam kandungan tidak menedakan bahwa Kristen, kami Kristen gitu kan Yesus itu awal dan akhir awal dan akhir logikanya, logikanya Yesus itu kan sudah dinyatakan di dunia dan dipercaya oleh Kristen sebagai apa namanya Tuhan Tuhan yang berwujud manusia disini dijelaskan bahwa di Al-Quran, Al-Hadid itu Allah itu yang batin dan yang zohir nah satu-satunya yang saya tanya yang zohir itu maksudnya siapa? padahal Tuhannya yang kalian percaya gak berbentuk, gak berzohir gitu gimana? Pak Suharta dan teman-teman Suharta dan teman-teman mohon maaf kita sudah cukup larut ini Pak gimana Pak mungkin kita bisa lanjut di lain waktu iya betul karena gini Pak kalau kita berdebat terus dengan hal-hal seperti ini nah perhatikan kawan-kawan Aristo mulia sadar pertanyaan ini begitu berat maka dia mulai bermain mulut licin bibir licin kalau bisa kita hentikan saja karena kalau begini terus karena bla 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 sebenarnya dia bukan bukan apa memang kapasitasnya tak ada ilmunya gak ada nol buktinya dia dari tadi membahas Tapa Melkisedek lebih hebat dari Yesus katanya kan congornya aja yang besar tapi isinya tak ada nah kita lihat si Nander juga apakah mampu kita tonton video ini bukan masalah waktu kalian kenalkan sama Allah kalian bagaimana kalian tahu gak Tuhan kalian siapa kalau kami tahu Yesus kalian tahu gak Tuhan kalian siapa tahunya dalam seperti apa ini ya itu tadi saya jelaskan di dalam Al-Quran dalam bentuk wujud dalam bentuk wujud ya dalam bentuk wujud ya kan dalam bentuk wujud dan batin karena disitu Al-Hadid kan dibilang yang awal dan akhir yang batin dan yang wujud kalian tahu gak Tuhan kalian itu siapa ya gue jawab aku jawab aku jawab oke kita Allah 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 katakannya bahwa Allah itu Maha Esa Allah tempat meminta segala sesuatu tidak beranak dan tidak diperanakan dan tidak ada satupun yang serupa dengan Allah makanya tidak akan ditemukan dalil di Islam di Quran bahwa ada Tuhan keren Allah Isa kah atau Musa kah tidak ada begini siapa tadi siapa tadi mas Vinus Vinus yang nanya terus gimana terus gimana begini Vinus saya tanya sama kamu Vinus ya saya tanya sama kamu Vinus Yesus adalah Tuhan menurut kamu ya atau tidak kalau menurut penjelasan Alkitab ya gak menurut kamu saya kan mengambil dari Alkitab ya oke berarti iya ya iya ya lalu lalu Alkitab mengatakan itu Alhadid mengatakan itu ya bentar dulu kalau Yesus Tuhan roh kudus Tuhan atau bukan nah kawan-kawan mereka mulai bermain licik liciknya gimana mulai dia pura-pura bertanya bagimu Yesus Tuhan apa enggak kalau si si Vinus ini tergiring kian maka orang itu akan bertanya tentang Tuhan Yesus terus-terus lupa mengenai surah 17 ayat 3 itu ya kawan-kawan ini liciknya mereka tapi kalau pendebat-pendebat yang sudah saya katakan yang sering menonton-nonton debat para senior dia enggak akan terpancing saya enggak urus itu kayak saya perdebatkan gitu oh saya enggak urus itu mau hantu belau mau enggak urus itu yang saya urus ini kan demikian kita lihat lagi apa katanya lagi ya memang mereka ini super-super licik saya enggak nanya ke roh kudus ini kan temanya juga Yesus ya namanya Yesus itu berkaitan dengan roh kudus enggak bisa tidak enggak enggak berkaitan enggak bilang roh kudus itu orang yang berbeda person yang berbeda daripada Yesus karena konsepnya tritunggal itu kan Allah Allah itu Bapak Putra dan roh kudus tunggu dulu tunggu dulu roh kudus itu tunggu dulu roh kudus itu bukan Yesus Yesus itu bukan Bapak dan Bapak bukan roh kudus ya tapi saya enggak nanya tentang itu saya enggak tanya tentang itu saya tanya di dalam Al-Hadid ya ayat ayat Zohir surah keberapa ayat keberapa nah inilah makanya harus tahu dulu iya makanya dipercaya jangan berasal al-hadid 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 enggak enggak ya buka aja al-hadid ada enggak kalian berarti iya ayat berapa ayat berapa al-hadid tuh bukan satu ayat ayat oke saya cari dulu ya jadi saya soalnya dapat dari imun akhirnya anda masuk anda semua harus ada paham kan ada kan disini kan disini tadi ngakunya paham apa al-Quran siapa siapa yang ngaku bisa di di flashback ke belakang kalau memang ada yang ngaku enggak ada kita mengaku tiba-tiba mereka mengaku enggak apalah Al-Quran biasanya si Nandar muncungnya paling hebat kan dia diam-diam aja enggak mampu dia menjawab itu kita lihat ekonnya apa katanya iya makanya saya mau ini dulu saya cari dulu bentar iya cari aja cari aja dulu ayat ketiga baca lah ditampilkan aja ditampilkan enggak enggak ini enggak salah baca teman-teman ini kita terakhir kita terakhir ini kita closing ya closing ya karena kita sudah ada yang terakhir huwa Allahu awwalu wal akhir wal akhir wal zahiru wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim huwa Allahu awwal dia lah yang awal dia lah yang awal wal akhir ya yang akhir wal zahir yang zahir yang zahir oke paham wal batin wal batin dan yang batin dan dia maha mengetahui segala sesuatu nah ini kaitannya dengan isa mana yang zahir itu siapa kan kalian menyatakan bahwa Tuhan itu enggak enggak berwujud betul dan kami menyatakan Tuhan itu berwujud ini bentar sebentar sebentar menurut minus wujud itu apa sih wujud itu ya zahir lah salah apa ada itu berdasarkan sifat saya juga tahu itu berdasarkan sifat terus kalau zahir itu apa tadi saya bukan bukan ini bukan mengarahkan kepada wujudnya saya mengarahkan kepada zahirnya soalnya disitu yang terpaksa berarti tadi dihapus bukan dihapus zahir itu apa saya tanya sekali lagi ini saya buka google ya arti zahir oke nah kawan-kawan itulah isi perdebatan mereka kemarin ya setelah itu saya live maka Ben Simamor masuk dan menceritakan hal itu bahwa mereka sudah ketar-ketir kalang kabut ya kan ketika ditanyai mengenai zahir-zahir itu kawan-kawannya nah maka masuklah yang namanya Indra Mose Indra Mose juga ada di dalam perdebatan itu dia ingin mengklarifikasi hal itu bahwa mereka katanya bisa menjawab coba kita lihat klarifikasinya kenapa iya maksudnya bahasa Arab itu memang bahasa belakangnya itu iya biar jangan saya salah-salah ini 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 kan Zohir ini kelihatan ya enggak Anda tahu coba Anda tahu enggak yang Zohir itu yang mana di Arab coba Anda tunjukin yang Zohir yang tulisan Arab yang punya Zohir itu yang mana yang mana yang bahasa mengucapkannya makanya itu makanya itu makanya itu sekelas kinus atau sekelas Anda kalau memang tidak tahu Zohirnya maka datang ke Geramu Alam kita punya ahli-ahli bahasa Arab kita dialog di Indonesia tidak tahu bahasa Arab putihnya Geramu Alam tidak bisa menjawab disitu yang bisa menjawab adalah saya dengan tahta cuman pada saat itu tahta HPnya mati terus saya ini karena pertanyaan pinus itu kepada si Ariesto nah dengar kawan-kawannya dia mengatakan si Indra Moshe ini bahwa yang bisa menjawab itu tahta dan dia artinya dia mau mengatakan bahwa mereka dua ini adalah ahli bahasa Arab karena demikian karena dia bilang datang ke Geramu Alam disana banyak ahli bahasa Arab buktinya kalian gak bisa menjawab saya bilang datang dia bilang siapa bilang kami gak bisa menjawab saya dan tahta bisa menjawab kata si Indra Moshe inilah gaya-gaya so-soan itu ya nah disini dia sudah mengklaim dia bisa menjawab kan pegang klaim ya sekarang kita lanjutkan lagi kawan-kawannya biar jelas saya kan merasa bukan pertanyaan kepada saya saya diem aja cuman karena si pinusnya ngotot terus merasa bahwa dalam satu live itu gak ada yang bisa jawab akhirnya tolong kasih kesempatan saya beberapa menit saja untuk menjawab sih pinus akhirnya saya jawab nah padahal kalau kita lihat videonya tadi dari awal dia sudah menjawab kok sudah bicara siapa ini Sindra Moshe ini ya gayanya aja banyak tolong saya beri kesempatan nah ada dia semua kan menjawab itu Aristo bicara dia bicara si Gus Imran juga bicara ya nah kita lanjut lagi apa katanya dia penting ingat klaimnya bahwa dia lah ahli bahasa Arab disitu ya dan virus menerima jawaban saya kamu jujur jujur atas nama Allah kamu googling atau langsung jawab nah kawan-kawan saya bertanya kepada dia karena saya curiga orang sekelas Gus Imranain gak bisa jawab orang sekelasnya Sinamdar SHMH tak bisa jawab kalau si Aristo memang otaknya gak ada otaknya itu didengkul bodoh lah ya kan gak ada itu wajar tapi Nandar yang katanya belajar bahasa Ibrani berasal bahasa Arab ini segala macam yang setiap dalam videonya dimulai dengan kalimat bahasa Arab gak bisa jawab Gus Imran juga saya curiga Sindra Mohseni pun gak bisa jawab kawan maka saya tanyakan kamu jujur demi nama Tuhanmu saya bilang karena dibilangnya hanya saya yang bisa jawab dengan si Tahta katanya kan sekarang kita lihat apa jawabannya ya kawan-kawannya ini biar seru kawan ya kita kita googling karena hak apa terbatasan akal kita lihat kawan-kawannya oh saya ulang dulu sorry ini 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 belum ada ya saya ulang dikit ya biar kalian lihat yang bisa menjawab adalah saya dengan Tahta cuman pada saya itu Tahta HPnya mati terus saya ini emang karena pertanyaan Pinus itu kepada si Ariesto nah saya kan merasa bukan pertanyaan kepada saya saya diem aja cuman karena si Pinusnya mengatot terus merasa bahwa dalam satu live itu gak ada yang bisa jawab akhirnya tolong kasih kesempatan saya beberapa menit saja untuk menjawab si Pinus akhirnya saya jawab dan Pinus menerima jawaban saya cuman kamu jujur jujur atas nama Allah kamu googling atau langsung jawab ya kita kita googling karena terbatasan nah lihat kan akhirnya dia mengaku googling kalau gayanya katanya si Aristo tak bisa jawab si Nandar tak bisa jawab Gus Imron tidak bisa jawab hanya dia dan Tahta si Tahta tak bisa jawab karena dia tidak bisa masuk tiba-tiba datang yang satu lagi kan di si si Indra Moshe bilang saya bisa jawab katanya dan akhirnya si Pius menerima saya bilang kamu googling atau bagaimana akhirnya dia dibilang googling kalau googling berarti dia tidak bisa menjawab dia menggunakan jawaban orang jawaban orang itu belum tentu benar tapi dibenarkan kan demikian akhirnya apa kita lihat kelanjutannya ya nah ini kelanjutannya kenapa nah kawan-kawan lagi-lagi lupa saya mengapa ya sedikit-sedikit sedikit ulang-ulang ini karena ini seru sekali seru sekali seru-seru tunggu dulu seru sekali satu live itu gak ada yang bisa jawab akhirnya tolong kasih kesempatan saya beberapa menit saja untuk menjawab si Pinus akhirnya saya jawab dan Pinus menerima jawaban saya kamu jujur jujur atas nama Allah kamu googling atau langsung jawab ya kita kita googling karena hak apanya terbatasan akal kita kenapa si pahrudin kamu kalau berani kalau googling kalau googling itu otak-anak sama si bukan loh kok otak-anak terus anda terus anda menggunakan ini anda anda pakai googling gak saya tidak pernah pakai strudet googling saya tidak pernah mengatakan dilarang googling tetapi saya untuk bicara saya bicara alkitab kenapa anda meludah kenapa etika anda sebagai seorang pendapat gimana anda meludah karena saya jelaskan kalau saya katakan dari sudut saya saya bicara alkitab tidak pernah googling saya googling contohnya misalnya arti-arti bahasa bahasa-bahasa ini bahasa ini dan itu pun saya googling bukan googling sebenarnya sih dari alkitab sabda si pahrudin bilang siapa yang googling kayak anak-anak googling dihina-hinanya awal ludin juga bilang siapa yang googling dihina-hinanya sekarang berarti kalian melakukan googling tentu saya bilang apa yang dibilang orang itu makanya bilang saya meludahi si pahrudin nah kawan-kawannya itulah yang terjadi jadi saya ludai memang saya ludai kenapa jik karena saya melihat orang ini gayanya selangit-selangit apalagi si pahrudin itu ya dengan si alwan nah apa buktinya apakah pahrudin ada yang bilang gitu oh ada kawan gaya dia itu selangit kawannya apalagi itu waktu debat dengan saya ya dia dia mengatakan hal itu sekarang saya lihat dulu ya ini biar kalian tahu ini pernah kalian lihat debat ini kan waktu saya debat dengan pahrudin dia mengatakan itu nah si alwan juga melakukan yang sama oleh karena itu saya sarankan bagi orang-orang istrinya ini menyerang tentang terkait Al-Quran silahkan kami tantang anda untuk berdialog tetapi gunakan sumber-sumber ketika anda menyerang Islam gunakan sumber karena kami pun akan menyerang anda terkait masalah sumber jangan menggunakan internet sebagai sumber anda karena anak kecil pun mampu melakukan halnya seperti yang anda lakukan jangan menggunakan internet sebagai sumber anda karena anak kecil pun mampu melakukan halnya seperti yang anda lakukan jadi kawan-kawan inilah yang saya ludai si bibir licin itu kan gayanya sok serius jangan menggunakan internet hahaha ya cicikkan aku lihatnya si Indra Nose itu juga patut di ludai ya anggap aja saya meludai dia kenapa dia bilang di awal hanya saya yang bisa menjawab si Tata sudah off ya kan the out padahal bukan dia yang bisa menjawab dia yang mengambil dari googling rupanya di googlingnya dicarinya dengan kata zahir dilihatnya lah tulisan-tulisan dipilihnya yang bagus kan gitu jadi kawan-kawan orang-orang ini memang pantas diberikan hal seperti itu biar mulutnya itu tidak lagi bau ya kalau sudah saya ludai berarti dia akan tutup mulut itu gak sembarangan lagi ngomong ya kan apalagi si Fahrudin si Awaludin juga ada nanti kalian kalian bisa lihat lah di ada ini channel siapa ya TV Carica namanya si TV Carica dialah yang suka mengulas-ulas hal seperti ini nah ini punya siapa saya gak tahu tapi saya pernah dikirimi pesan om katanya ternyata si Fahrudin menjilat menjilat lidahnya sendiri sama si Alwan katanya kan dan tadi malam juga saya buat itu ya videonya saya ulas juga dan akhirnya sindromo saya bilang saya secara objektif menilai mereka ini katanya kan tidak baik katanya ya wajar sosok-sokan sosok hebat sosok hafal sosok jenius padahal gak tahu ya dan aku yakin jawaban mereka itu adalah pembenaran bukan kebenaran itu kan jawaban manusia sama dengan kita menjawab apa hurufannya apa susahnya ya kawan-kawan ya jadi itulah kawan-kawan yang mau saya sampaikan kepada kalian bahwa di dalam hal apapun bebas orang menggunakan apapun mulai hari ini seluruh pendebat muslim malulah kalian karena surat 17 ayat 3 kalian tak mampu menjawab ya jadi itulah aku bilang kulu dari muka mulutnya itu kan biar rawa ya ok sekian dan terima kasih salam sang debater selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati